Tim Pengawas dan Evaluasi Masyarakat Markas Besar TNI Angkatan Darat Bridgen TNI Sulistio mewakili Kepala Staf Angkatan Darat meninjau langsung lokasi TMMD 110 tahun 2021 yang dilaksanakan Kodim 0431 Bangka Barat. Pengawasan dan evaluasi dimulai dari sasaran fisik pembangunan jalan kawasan ekonomi khusus air limau, Tanjung Ular sepanjang 13,3 km dengan lebar 30 m, 7 titik jembatan gorong-gorong, 5 hingga 6 jembatan kayu sesuai kebutuhan. Pembangunan 2 unit RTLH bersinergi dengan PT Timah Unmet Mentok, Sarana Olahraga Lapangan Voli serta pembagian sembako keluarga miskin. Saat ini pembangunan program TMMD 110 sudah mencapai lebih dari 80% dan dinilai mengalami kemajuan yang cukup baik. Dalam peninjauan tersebut, pihak TNI juga menanam ratusan pohon di bahu jalan yang telah selesai dibangun. Sementara itu batas waktu TMMD masih tersisa satu pekan ke depan. Sebelum bertolak ke Jakarta, tim WhatsApp bersama Forkopimda dan Bupati Terpilih Sukirman mengunjungi Bukit Menumbing, tempat pengasingan Presiden RI Pertama Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Saya dari Jakarta, dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah melihat langsung pelaksanaan TNI Menunggal Membangun Desa di mana sasarannya cukup banyak dan secara progres sudah tercapai dengan sisa waktu yang ada saya yakin bisa diselesaikan karena masih ada satu minggu lagi. Tadi sudah kami lihat pembukaan jalan, pembuatan lapan koli, ada gorong-gorong, ada jembatan maupun bedah rumah, RTLH. Kalau dari kualitas maupun pencapaiannya sudah cukup bagus. Kunjungan kerja dinamiliter dalam rangka pengawasan dan evaluasi TMMD 110 di Bangka Barat, tim WhatsApp TNI Angkatan Darat, Britjen TNI Sulistio, dan Kapten Infantri Aflahal Mumin. Didampingi Kasdam II Sriwijaya, Britjen TNI Muhammad Zamroni, Wakil Asisten Teritorial Kasdam II Sriwijaya, Letkol Raden Novi Setiana, dan Rem 045 Gaya, diwakili Kasrem Kol Infantri Joko Suyanto, Komandan Kodim 0431 Letkol Infantri Agung Wahyu Perkasa, Selaku dan Satgas TMMD 110. Dari Muntok Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.